Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampuinpo Semoga channel ini dapat bermanfaat Rumah merupakan tempat untuk berteduh, berlindung dan mengistirahatkan tubuh dari segala aktivitas keseharian Rumah yang damai dan tenteram baik dari masalah duniawi atau masalah yang bersifat gaib menjadi sebuah keinginan bagi setiap orang Ketika rumah dalam keadaan diganggu jin tentu seisi rumah akan merasakan tidak nyaman Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Perlu adanya usaha untuk mengusir gangguan jin tersebut Almarhum Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan bahwa ada satu cara mengusir gangguan jin agar rumah tidak lagi diganggu oleh jin Menurutnya cara ini sangat mudah dipraktekkan secara sendiri di rumah Tidak perlu membawa dukun atau paranormal lainnya Berikut adalah ulasannya Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah Dalam sebuah ceramah Almarhum Syekh Ali Jaber memberikan satu cara Agar rumah yang mengalami gangguan jin bisa terusir Cara yang harus dilakukan adalah Pertama Siapkan air dalam wadah yang berukuran cukup besar Kemudian taburi dengan garam Selanjutnya bacakan surah Al-Fatihah sebanyak tujuh kali Selanjutnya bacakan lima ayat pertama dalam Quran surah Al-Baqarah Yaitu ayat satu sampai ayat kelima Sebanyak satu kali Selanjutnya bacakan ayat kurusi sebanyak tujuh kali Selanjutnya bacakan tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah sebanyak satu kali Dan yang terakhir bacakan surah Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas masing-masing sebanyak tiga kali Bacakan semua surat tersebut Setelah itu hembuskan atau ditiupkan pada air yang sudah disiapkan dalam wadah tadi Air yang sudah diberi garam dan yang telah dibacakan berbagai surat tadi Air tersebut sudah bisa digunakan langsung untuk bersih-bersih rumah Membersihkan rumah mulai dari mengepel Lap semua perabot rumah tangga di berbagai ruangan Dan jangan sampai terlewatkan Almarhum Syekh Ali Jabir meyakinkan Bahwa cara ini bukan termasuk perbuatan syirik Yang dilarang oleh Allah Maka praktekkan cara ini Jika rumah dalam keadaan gangguan jin Nah sahabat Itulah salah satu cara untuk menghilangkan gangguan jin di salah satu tempat Baik rumah maupun tempat usaha Semoga info ini dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!